Ini adalah kasus seorang ibu dengan perdaraan pervaginam pada kehamilan 26 minggu. Ini kita menelusuri lewat USG transvaginal, kita mau mengetahui apakah placentanya menutupi jalan lahir. Nah ini dari mulut rahim, utuh semuanya tidak ada placenta yang menutupi di situ. Jadi perdaraan bukan karena placenta previa. Nah ini yang kita tunjukin ini kandung kencing, jadi dengan WC transvaginal kandung kencingnya lagi penuh. Terus yang kita lihat ini mulut rahimnya tertutup rapat saat ini ya. Kita tidak tahu kemarin-kemarin apa membuka. Ini pasiennya setelah kita rawat sehari, kontraksinya hilang, perdaranya sudah reda. Nah terus kita lihat tidak ada kondisi yang mengkhawatirkan saat ini mulut rahimnya sudah tertutup kembali. Masalahnya kenapa kemarin terjadi kontraksi yang menyebabkan si ibu ini kemudian ada perdarahan, artinya ada pembukaan kan di jalan lahirnya. Nah ini kita ukur panjang mulut rahimnya 5 cm. Normal sekali. Jadi di atas 2,5 cm sampai 3 cm itu sudah aman. Ini 5 cm tertutup. Jadi kemungkinan dia mengalami kontraksi kemarin-kemarin itu mungkin saja ada infeksi saluran pipis. Atau keputian ya kita terapi. Jangan sampai ada keputian, jangan sampai ada infeksi pipis. Dan sekarang ya kita berikan dulu obat anti kontraksi, anti perdarahan. Lalu kita anjurkan bed rest lah. Mungkin seminggu ini kita istirahatkan. Jangan bekerja dulu. Kemungkinan dia terlalu capek jadi kontraksi melulu juga bisa. Ya jadi saat ini sudah reda perdaranya dan kita istirahatkan saja. Terima kasih telah menonton!